Saya Tifal Solesa masih bersama Anda di Kompas Petang, Saudara. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada Syahrul Yassin Limpo. Firly seharusnya hadir sebagai saksi kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun Firly tidak bisa hadir dalam pemeriksaan kali ini karena ada kegiatan lain. Firly juga meminta waktu untuk mempelajari surat panggilannya karena surat baru ia terima pada 19 Oktober 2023. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safrisiman Juntak menyebut pemeriksaan Firly akan dijadwalkan ulang pekan depan. Ini adalah pemeriksaan pertama Firly sebagai saksi dalam tahap penyidikan terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada Syahrul Yassin Limpo. Firly akan diminta keterangan, salah satunya soal foto pertemuan dirinya dengan Syahrul yang beredar di publik. Hingga kini sebanyak 52 saksi telah diperiksa penyidik. Bahwa di hari ini, hari yang sama untuk dijadwalkan pemeriksaan atau pengambilan keterangan terhadap Saudara FB selaku Ketua KPK RI bersamaan dengan kegiatan, kedinasan yang telah terjadwal sebelumnya. Itu yang pertama, pertimbangan yang kedua, diperlukan waktu untuk Saudara FB atau Ketua KPK RI untuk mendalami materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Atas surat dimaksud, kami dari tim penyidik akan melakukan panggilan ulang yang akan dijadwalkan minggu depan. Dan pertama, di penyidikan. Berarti sebelumnya sudah dipanggil ya Pak ya? Sudah pernah diperiksa ya? Belum. Di tahap penyidikan ini adalah panggilan yang pertama terhadap saksi FB selaku Ketua KPK RI. Dalam keterangan tertulis, Wakil Ketua KPK Nurul Govran menjelaskan, kami menghormati proses-proses tersebut. Ketua KPK belum dapat menghadiri panggilan di maksud. Pimpinan telah mengonfirmasi dengan berkirim surat meminta penjadwalan ulang. KPK sebagai lembaga penegak hukum akan patuh terhadap hukum. Kami pastikan, proses ini tidak mengganggu proses hukum tindak pidana korupsi yang sedang KPK lakukan. Untuk mengulas kasus hukum dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menyeret nama Ketua KPK Fili Bahuri, kita bahas bersama pengamat hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat sore apa kabar? Selamat sore, masifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selain karena alasan ada kegiatan lain, alasan kemudian disampaikan oleh Firly ini tidak bisa hadir karena harus mempelajari kasusnya dulu. Menurut Anda alasan itu cukup kuat atau Anda melihat ini ada upaya Firly menghindar dari panggilan pertama polisi? Ya, kalau kita lihat konteks panggilan itu yang diatur dalam pasal 112, penyidik berhak untuk memanggil satu kali panggilan pertama dalam proses penyidikan. Kalau dia tidak hadir, maka akan dipanggil kedua kalinya dengan peringatan. Kalau dia tidak hadir, maka ada upaya paksa. Nah, kalau dilihat dari konteks jarak antara Polda dan juga KPK, maka ini dalam satu provinsi yang sama. Jadi hanya dibutuhkan waktu paling lama itu tiga hari kalau di KUHAP itu ya. Jadi saya kira dengan tiga hari panggilan, sudah harusnya hadir, sudah dapat mempersiapkan hal-hal yang perlu diberikan keterangan dalam penyidikan. Nah, kalau dia tidak hadir memang mempunyai kesempatan kedua kalinya untuk boleh hadir. Tapi kalau kedua kali tidak hadir, maka Polda ini punya hak untuk menjemput paksa begitu. Nah, alasan yang dipakai sebenarnya sudah cukup menjadi dasar kalau dia sudah pernah diberikan keterangan pada saat penyelidikan. Jadi sebenarnya itu pertanyaannya tidak jauh beda, Mas Tifal. Jadi kalau pertanyaannya itu, Mas Tifal itu sama saja, cuma ada penambahan-penambahan. Hal yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu adanya tadi penyebutan inisial. Kalau saya menindikasikan kalau inisial itu hanya untuk tersangka, ya, atau kemungkinan akan jadi tersangka begitu. Jadi kalau saksi, tidak perlu disebutkan sebagai inisial. Jadi saya agak aneh juga tadi kenapa disebutkan saksi FB gitu. Sebenarnya kalau saksi, sebut saja namanya. Nah, ini ada indikasi ke arah sana kelihatannya. Oke. Dengan konstruksi kasus yang sedang didalami oleh pihak kepolisian sejauh ini, Anda menangkapnya apakah Firly ini memang terlibat dalam dugaan pemerasan ini, Pak? Kalau dalam konteks penyidikan, penyidikan itu artinya apa? Penyidikan itu artinya mengumpulkan bukti itu tersebut. Dengan bukti itu, maka ditemukanlah tersangkanya. Nah, ini kan proses yang mulai dari penyelidikan. Berarti sudah ada peristiwa pidananya. Tinggal mencari ada nggak dua alat bukti untuk menentukan sebenarnya pelakunya siapa. Kalau peristiwa pidananya sudah ada dalam proses penyelidikan. Kalau nggak ada, nggak mungkin dinaikkan ke penyidikan begitu. Jadi, sebenarnya kasus ini sudah pasti ada tersangkanya. Cuma tinggal mencari siapa tersangkanya dengan dua alat bukti yang cukup. Sebagaimana dimaksud pasal 184. Tapi kalau kemudian difokuskan pada sosok Firly Bahuri ini, Anda menangkapnya sudah jelas begitu? Saya tidak bisa, karena saya bukan penyidik. Tapi, kalau tadi sekilas dia menyebutkan inisial, jarang sekali ya seorang saksi itu disebutkan inisial. Kecuali mungkin dia terlapor. Makanya kalau kemungkinannya Pak FB ini sebagai terlapor, karena inisial disebutkan. Kalau saksi nggak perlu disebutkan inisial. Namanya aja langsung disebutkan begitu. Oke. Ini kan polisi belum juga menentukan tersangka. Padahal kita paham sekarang sudah status penyidikan. Beberapa saksi sudah banyak diperiksa. Termasuk ada dua bekas pimpinan KPK yang juga ikut diperiksa di sini. Anda menangkap polisi ini terkesan terlalu hati-hati dalam kasus ini atau ada pandangan lain? Ya, saya kira harus hati-hati. Karena apa? Karena yang kemungkinannya terlibat itu kan termasuk juga Ketua KPK ya Pak FB tadi disebutkan. Ini kan Ketua KPK sedang mendalami perkara orang-orang yang diduga, yang diperaskan begitu kan. Yang diduga diperas, sedang diperiksa di KPK. Makanya harus hati-hati dalam menangani ini. Apakah ini bagian dari serangan balik terhadap proses korupsi yang sedang berjalan atau bukan. Nah, jadi harus dihormati juga. Apakah alat bukti yang sudah cukup nggak untuk menyatakan ini adalah tidak pidana pemerasan. Mas Filih, kalau kita lihat pasalnya sama persis. Pasal pertama tentang gratifikasi, kedua tentang pemerasan. Nah, itu. Jadi, ini pasal yang sama juga diterapkan kepada orang yang diperas dalam penanganan yang sedang ditangani oleh KPK sekarang. Oke. Sehingga Anda menangkap bahwa dengan dua kasus ini yang berjalan, begitu akan makin kuat konflik of interest-nya dibalik ini semua? Nah, ini ada bedanya. Kalau di dalam konteks penyidikan di kepolisian, dia belum bisa dalam proses penyidikan menetapkan tersangka. Tapi kalau kita KPK sekarang sudah lebih progres. Artinya dia lebih di depan ya. Bahkan sudah melakukan penahanan begitu ya. Terhadap Pak Yasin Limpo sekarang begitu ya. Nah, jadi prosesnya ini kan berbeda. Jadi, kemungkinan besarnya apa bukti yang lebih dahulu didahulukan, tetapi setiap lembaga punya kewenangan masing-masing. Jadi, nggak bisa karena Pak Yasin Limpo sekarang sudah ditahan, lalu kasus ini dianggap, oh ini nggak berjalan, nggak boleh. Tetap saja mengedepankan praduga tak bersalah. Baik, sehingga kalau kemudian terlambat untuk menetapkan status tersangka dalam kasus dugaan pemerasan ini, Anda menangkap kesan apa yang bakal muncul di publik setelah itu? Ya, artinya ada kesan bahwasannya, kalau ini diperlambat lama kesannya, ya ada karena dia ketua KPK, jadi ada nggak equal gitu ya. Kalau hukum itu kan equality before the law ya. Artinya, semua sama di hadapan hukum. Kebetulan saja sekarang sebagai ketua KPK ya, begitu ya. Tapi kalau memang sudah punya alat bukti yang cukup untuk menjadikan tersangka, harusnya tidak ada keraguan-keraguan lagi ya, kalau memang sudah cukup alat bukti tadi, sebagaimana yang diamatkan dalam proses penyidikan begitu. Oke, Pak Jamin Ginting, terima kasih. Sudah berbagi perspektif bersama kami sore ini. Selamat sore, Pak. Terima kasih.